Intro Berita lain sodara, Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat melakukan pengeledahan di rumah Pegi Setiawan di Kecamatan Talun Keupatan Cirebon Rabu Siang. Pengeledahan dilakukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat menyita perhatian warga sekitar. Dengan menggunakan pakaian bebas, Satuan Reskrim Polres Cirebon bersama Polda Jabat menggeledah rumah Pegi untuk mencari bukti-bukti terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengeledahan berlangsung selama tiga jam. Dalam pengeledahan ini, polisi memeriksa tiga orang, antara lain ibu dan dua adik Pegi. Pengeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf, nanti belum bisa kita sampaikan. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah disini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada sodara P. Sebelumnya sodara, penangkapan Pegi dilakukan selasa malam di Bandung. Selama berstatus buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi diketahui bekerja dis sebagai buruh bangunan. Polisi menjelaskan, penangkapan terhadap Pegi dilakukan setelah bekerja sama dengan Mabes Polri. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap semua petunjuk untuk menangkap dua buronan lainnya. Sodara Pegi alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Pegi Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Pegi Setiawan di Bandung. Pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di Lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Sodara kabar penangkapan Pegi alias Perong, satu dari dua DPO pembunuhan Vina dan Eki membuat keluarga di Cirebon bahagia. Mereka berharap dua pelaku lainnya yang masih DPO juga segera ditangkap dan diadili. Hal ini juga diungkapkan oleh pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Selain berterima kasih melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris mengapresiasi kinerja Pol Dajabar usai berhasil menangkap satu dari tiga DPO pembunuhan Vina. Selain itu, Hotman juga meminta agar Oknum yang menyatakan kasus Vina adalah kecelakaan tunggal untuk diusul. Gak apa-apa biar ya. Terima kasih kepada Pol Dajabar. Satu DPO sudah tertangkap oleh Pol Dajabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera di proses pidana oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, serang beneran tidak ada kelihatan rekayasa.